Selamat pagi kawan-kawan, selamat hari bodoh, hidup bodoh, hidup bodoh, hidup bodoh, hidup pasiswa, hidup bertohan. Teman-teman, sejatinya jurnalis adalah bagian dari kawan-kawan buruh Kami mengabdi pada sebuah perusahaan, mendapatkan gaji Kami sama seperti kawan-kawan juga, kami adalah buruh Kami semua bernaung di bawah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Kenyataannya, sampai saat ini kawan-kawan, buat teman-teman mahasiswa, tolong pikirkan baik-baik Ini sistem industri media masa, luar biasa, luar biasa mengkembiri hak-hak pekerjanya Terutama pekerja media, dari ratusan bahkan ribuan perusahaan media Baru ada 38, baru ada 38 serikat pekerja Bagaimana kawan-kawan bisa memperjuangkan hak-hak dan kewajibannya Apabila hanya ada 38 saja serikat pekerja Buat kawan-kawan yang sedang meliput, tidak cukup hanya meliput Berserikat, berserikat, tidak cukup kawan-kawan hanya meliput Memotret, menulis, buat apa? Tidak ada gunanya kawan-kawan Percuma, kita dianggap bisa melakukan banyak hal, membantu banyak kawan-kawan Tapi tidak bisa membantu diri sendiri Segeralah berserikat, setuju kawan-kawan? Setuju Kami menuntut pada media hari ini Penetapan upah sektoral dari Menteri Tenaga Kerja untuk sektor media Kenapa? Jelas kawan-kawan tentuannya Cukup besar, tanggung jawabnya cukup besar Apalagi perusahaan media sampai saat ini Belum menetapkan upah minimum kota diberlakukan pada pekerjanya Di Bandung, masih banyak perusahaan media yang menggaji wartawannya di bawah UMK Bayangkan, UMK kota Bandung 2,3 juta Masih ada yang dibayar di bawah 2 juta, bahkan ada yang di bawah 1,8 juta Saat ini, petai media hanya dikuasai oleh 12 penguasa atau pengusaha Sialnya, 12 itu punya kekuatan politik Sebut, mana pos media yang tidak punya partai politik Mana tidak punya afiliasi politik Semuanya bertahitan dengan kekuasaan Teman-teman, harap cerdas Harap cerdas melihat media Jangan dianggap media itu sebagai dewa Kami juga butuh kritik Ali Murtopo dalam satu kesempatan mengatakan seperti ini Indonesia tidak butuh Papua Indonesia tidak butuh orang Papua Dan juga butuh tanda Papua Berarti kami seperti ini tidak kaya Di mana Aci Luhani kalian? Di mana Aci Luhani? Ali Murtopo ketika itu dia berbicara Dalam satu kesempatan dia mengatakan bahwa dia tidak butuh tanah Papua Dia tidak butuh orang Papua seperti ini Kulitnya hitam rambut keleting seperti ini Hei! Orang Papua yang belum bilang gitu, Pak? Orang Papua ini yang belum bilang ini kok ini, kan? Dan saya rasa juga kalian semua tidak butuh dengan orang Papua seperti ini Saya yang butuh hanya tanah Papua Lepaskan tanah saya! Lepaskan tanah saya! Papua! Papua! Merengah! Papua! Merengah! Lepaskan tanah saya! Sebelum tanah saya semua dikeruk habis Dan sebelum semua bangsa saya dibunuh Semua orang saya dibunuh Lepaskan saya! Ini, ini, ini! Ini, lihat, ini! Indonesia tidak pernah mementingkan orang Papua Indonesia, Republik ini tidak pernah mementingkan orang Papua Yang dia butuh Hanya tanah Papua Hasil bumi dari Papua Terima kasih telah menonton! 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 sehingga yang katanya singkat, yang katanya tidak memakan uang waktu lama tapi apa daya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gawang-gawang yang kedua, biasanya kita menutup upah layak nasional jadi upah suruh adalah upah layak nasional, bukan lagi wangkah dan dinaikkan setiap 1 tahun sekali, 35 tahun gawang-gawang yang ketiga, turunkan BDR dan cembako karena sistem negara kita menyerahkan kebenda pasar karena sistem negara kita menganut globalisasi, menyerahkan kebenda pasar sehingga subsidi dicabut bahan-bahan maka untuk itu, kita menyerahkan, menyerahkan kebenda pasar yang ada di sana, untuk bisa mendengar kebendaan, atau mereka tidak buka terima kasih, sehingga bisa mendengar daripada gila alat terima kasih, sehingga bisa menyerahkan kebenda pasar